Intro Korem 031 Wirabima lakukan berbagai upaya dalam mencegah dan mengantisipasi terjadinya Karhutlah. Selain untuk mencurnihkan air, Komandan Korem 031 Wirabima juga gunakan mikroba untuk membantu penanggulangan Karhutlah. Kabut asap yang bersumber dari kebakaran hutan dan rahan Karhutlah hingga saat ini masih mengancam masyarakat riau. Selain pemadaman baik melalui darat dan udara, upaya lain mencegah dan mengantisipasi terjadinya Karhutlah juga dilakukan pemerintah. Salah satunya yang dilakukan Korem 031 Wirabima dan jajaran yang menyuntikan mikroba ke bekas lahan terbakar. Komandan Korem 031 Wirabima sekaligus Komandan Satgas Darat Penanggulangan Karhutlah Riau, Brigjen TNI Dhani Raksa adalah sawan mengatakan, selain meningkatkan kesuberan tanah yang telah terbakar, penyuntikan mikroba di bekas-bekas lahan terbakar. Juga sebagai upaya mencegah terjadinya kembali Karhutlah di wilayah tersebut. Sebab mikroba yang disuntikan dapat meningkatkan kapasitas air. Saat ini saya Korem, saya mempunyai satu cara dengan cara namanya penyuntikan dengan menggunakan mikroba yang koreng coba. Jadi tempat-tempat kebakaran itu jangan sampai sudah tempat kebakaran, karena itu tidak lagi sehat, dibiarkan. Nah kemudian kalau kebakaran itu kalau dibiarkan, itu gambutnya tetap terbakar. Nah bagaimana caranya kita dengan cara penyuntikan mikroba, supaya metannya, gas metan itu hilang atau mati. Jadi kita tidak akan membutuhkan di atas tapi juga dengan di bawah. Sudah kita lakukan itu jenderal? Sudah kita lakukan? Sudah kita lakukan. Karena saya belum mengekspos secara itu, tapi kita harus kita lakukan itu, Pak. Dan Reh menambahkan mikroba temuannya tersebut juga turut diberikan kepada masyarakat untuk membersihkan air yang mereka konsumsi. Ahad Lele Isnin melaporkan.